Tribuner 2 perwira polisi di wilayah hukum Polresta Kupang dimutasi ke Yanma Polda NTT. Kedua perwira polisi tersebut yakni KASAT Reskrim Polresta Kupang Kota AKP Yohanal Soherdi dan KBO Reskrim Polresta Ibda Rudi Soik. Keduanya dimutasi ke Yanma Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan perilaku tidak disiplin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pols Kupang. Ray Rebono silahkan untuk kelaporan lengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Adila. Selamat siang Tribuner dari Kupang Provinsi NTT dapat saya laporkan bahwa Kabupaten Mas Pol NTT, Kompas Pol Arya Sandi mengatakan mutasi dalam tubuh Polri merupakan bagian yang biasa dalam upaya penyelenggaran organisasi dan pembinaan karir para personel. Terbukti dengan dilakukannya mutasi terhadap sembilan perwira pol da NTT, termasuk diantaranya perwira yang sedang menjalani pemeriksaan terkait penelenggaran dan perwira yang melanjutkan penyelidikan. Salah satu perwira yang mengalami mutasi adalah KASAT Reskrim Polres Manggarai yang dipindahkan karena mengikuti penyelidikan S2. Namun, tidak semua mutasi berlangsung tanpa kontroversi. Kata KB Tumas Pol NTT, KASAT Reskrim Polres Manggarai dan KBO Reskrim Polres Manggarai juga terkena dampak mutasi tersebut. Keduanya dipindahkan ke Yanma Pol NTT untuk menjalani pemeriksaan terkait bugaan perilaku tidak disiplin. Insiden itu sedang ditangani oleh profan pola NTT setelah diketahui bahwa yang bersangkutan berada di tempat keroke sejam dinas atau jam bertugas. Mutasi itu, kata Arisandi, menjadi bagian dari upaya Polri dalam mempertahankan standar disiplin dan profesionalisme diantara anggotanya. Keterbukaan dan transparansi dalam mengelola kasus seperti ini merupakan langkah penting untuk memelihara integritas institusi kepolisian. Menurut Arisandi juga, Pol NTT melakomotasi sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia atau SDM yang berlaku. Selain itu, upaya pembinaan karir terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap personil Polri dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian Rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.